Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian, jodoh cancer sun, moon, dan rising untuk beriode dari tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2022. Oke, reading kali ini akan lebih dipokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, cancer sekarang kita mulai yang pertama ada kartu 7 cawan terus 5 cawan oke 8 pedang 4 tongkat 8 cawan the hermit the lovers dan 3 tongkat oke, terus tema utamamu 6 pedang oke, terus ada bottom of deck ada kartu ini page of swords yang melambangkan seseorang yang sangat penasaran serba ingin tahu oke jadi ceritanya cancer ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi penasaran banget loh kalian itu lagi penasaran banget lagi mencari tahu sebuah kabar informasi ataupun mengenai kepastian dari seseorang yang kamu sukai selama ini ya ini berlaku untuk single dan couple misalnya apa misalnya mungkin yang lagi single ya kalian itu minggu ini kan itu lagi diam-diam memperhatikan seorang mantan ya memperhatikan gerak-geri seseorang yang pernah pernah hadir dalam hidupmu selama ini jadi kan itu mungkin belum bisa move on dari dia masih memperhatikan dia nih dari kejauhan ya lagi mencari informasi menggali informasi sedalam mungkin mengenai seseorang yang kamu sukai begitu juga bagi yang lagi couple mungkin ada yang lagi sengaja menggali informasi mengenai mantan tapi mungkin gak semuanya ya mungkin ada yang lagi menggali informasi mengenai seseorang bisa juga mungkin lagi menggali informasi mengenai pasanganmu sendiri yang lagi couple mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut dari dia jadi kalian itu lagi menggali informasi nih mengumpulkan informasi mengumpulkan bukti mengumpulkan semua kejelasan yang kamu butuhkan Sebelum bisa mengambil keputusan Dan lihat di bawahnya ada kartu Page of Wands Jadi artinya ada semangat baru Jadi kalian itu tiba-tiba ada semangat baru Untuk mengumpulkan semua informasi dan kejelasan tersebut Dalam minggu ini Terus di bawahnya ada kartu Dua Cawan dan Ace of Pentacles Oke jadi ceritanya Akhir-akhir nih Cancer Kalian itu lagi berusaha keras untuk menjalin kembali hubungan cinta dengan seseorang Dua Cawan Mungkin lagi ingin mempersatukan hubungan tersebut Ingin memperbaiki sebuah hubungan dengan orang yang kamu sukai Soalnya kenapa? Kalian itu lagi butuh kestabilan nih Ace of Pentacles Kalian itu lagi butuh kestabilan yang baru Dalam hubungan cinta Ini sudah terjadi akhir-akhir nih Oke jadi intinya dengan kartu Page of Swords Aku lihat hatimu itu lagi penasaran banget minggu ini Lagi ingin mencari tahu Mencari tahu sebuah kabar, informasi, dan kejelasan dari seseorang Dan lihat tema utamamu kartunya 6 pedang Jadi artinya secara umum ya Cancer Untuk minggu ini sebagian besar dari kalian lagi memutuskan untuk move on Untuk melangkah maju Ya lihat gambarnya Ada seseorang yang lagi berlayar kan Berlayar ke arah yang lebih tenang Ya jadi orang ini siap untuk meninggalkan masa lalunya sendiri Meninggalkan semua masalah yang sudah terjadi selama ini Jadi hamter sama Cancer Mungkin minggu ini kan itu lagi memutuskan untuk melangkah maju Melupakan semuanya Meninggalkan beban berat Permasalahan cinta yang pernah kamu alami Jadi walaupun hatimu itu lagi penasaran Lagi serba ingin tahu Akan tetapi hatimu itu siap untuk melepaskan semuanya Melepaskan semua masalah cinta yang sedang kamu alami selama ini Ya terus bagi yang lain mungkin disini hatimu itu lumayan tenang minggu ini Cancer ya Cukup bagus energinya Jadi menggunakan ketenangan pikiran Untuk mengejar tujuanmu masing-masing Misalnya yang lagi single ya Kalian itu lagi mendekati seseorang dengan perlahan-lahan Dengan hati yang tenang Ya yang lagi couple juga sama Menggunakan ketenangan pikiran Untuk menyelesaikan masalah cintamu masing-masing Ya oke Sekarang kita lanjut Jadi reading kali ini Akan dibagi menjadi dua bagian Untuk awal minggu dan di akhir minggu Oke kita mulai dari awal minggu ya Disini ada kartu tujuh cawan Lima cawan Delapan cawan Dan The Hermit Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo disini ya Oke jadi ceritanya di awal minggu Cancer aku lihat kalian itu lagi ini loh Lagi galau banget loh disini Tujuh cawan Lagi galau Lagi bingung sekali Ketika menentukan sebuah pilihan dan keputusan Ya mungkin yang lagi single saat ini Kalian itu lagi mencintai beberapa orang ya Punya beberapa opsi yang tersedia Jadi kalian itu lagi bingung sekali Ketika harus memilih Seseorang ya Yang kamu sukai Yang lagi couple juga Mungkin lagi bingung sekali di awal minggu Lagi galau banget Galau dan bingung Ketika ingin menentukan langkah selanjutnya Ya mungkin dikarenakan ada sebuah masalah Yang belum beres di awal minggu Ya apalagi disampingnya ada kartu lima cawan Disini kalian itu lagi merasa down sekali Down dan kurang pede Apakah hubungan cinta tersebut bisa berhasil atau enggak Ya apakah proses PDKT tersebut bisa berhasil atau enggak Dan lain-lain Jadi ada perasaan kurang pede nih cancer Di awal minggu Dikarenakan Ya nantinya semua itu akan membuat kamu itu semakin bingung Dan galau Dengan kartu tujuh cawan Ya akan tetapi ingat Tema utamamu kali ini kartunya enam pedang Jadi artinya Pikiranmu itu lumayan tenang sebenarnya cancer Jadi walaupun memang ada semacam kebimbangan Ya Kebimbangan rasa bingung Pada akhirnya Semua itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang tenang Enam pedang Ya semua itu bisa kamu lalui dengan cukup baik Di awal minggu Ya Apalagi di bawahnya ada kartu delapan cawan Jadi kalian itu lagi fokus dengan masa depan Ya fokus untuk meninggalkan Melepaskan semua masalah yang sudah lewat Tidak ingin melihat ke belakang lagi Fokus melangkah maju Ke arah yang lebih baik Ya Oke Dan lihat disampingnya ada kartu The Hermit Jadi artinya di awal minggu Ada sesuatu hal yang ingin kamu Pikirkan lebih dalam lagi cancer Jadi Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan Ya Sangat sarankan jangan terburu-buru Ada kartu The Hermit disini Gunakan waktu untuk introspeksi diri Untuk menggali lagi semuanya Page of Swords Gali dulu informasinya Informasi, bukti, dan kejelasan yang kamu butuhkan Selanjutnya Pikirkan lebih dalam The Hermit Kira-kira keputusan apa yang perlu diambil ke depannya Ya Mengenai masa depanmu sendiri 8 cawan tadi Oke Oke Sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu 8 pedang 4 tongkat The Lovers Dan 3 tongkat Jadi maybe ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini disini Ya Oke Jadi ceritanya di akhir minggu Hatimu itu juga lagi merasa kurang pede loh cancer Ya Soalnya disini ada kartu 8 pedang Dan 5 cawan Kedua kartu ini sama-sama melambangkan orang yang hatinya itu kurang pede Jadi perasaan kurang pede tersebut masih terbawa energinya ke akhir minggu Jadi kalian itu lagi serbang gak percaya diri disini Kurang pede ketika ingin menjalin sebuah hubungan cinta Ikatan cinta dengan seseorang 4 tongkat Padahal kalian itu lagi ingin membangun loh Membangun fondasi yang kokoh dengan seseorang dalam hubungan cinta Tapi entah kenapa kalian itu lagi hatimu itu lagi kurang pede banget Apakah landasan cinta tersebut bisa kokoh apa enggak Bisa stabil apa enggak ke depannya gitu Jadi ada perasaan kurang pede disini Jadi perlu untuk lebih optimis lagi ya Di bawahnya ada kartu The Lovers Jadi artinya kalian itu lagi menghadapi sebuah pilihan dan keputusan di akhir minggu Ya Jadi sortir kembali teman-teman Semua pilihan yang tersedia Ya Jangan terburu-buru Di sampingnya ada kartu 3 tongkat nih Jadi mungkin ada yang lagi menunggu menantikan kabar dan kepastian dari seseorang Soalnya kartu ini kan melambangkan proses penantian Jadi kalian itu lagi menantikan sebuah kepastian nih Kepastian cinta dari orang yang kamu sukai Dan kalian itu lagi menghadapi sebuah dilema sepertinya disini The Lovers Menghadapi sebuah pilihan penting yang harus diambil Akan tetapi di sisi lain kalian itu masih menantikan jawaban Ataupun kejelasan dari orang tersebut Sebelum bisa mengambil keputusan selanjutnya The Lovers Jadi ada perasaan kurang pede Perasaan pesimis ketika ingin memperbaiki Ataupun menjalin sebuah hubungan cinta Empat tongkat Akan tetapi tenang saja Dengan kartu 6 pedang sebagai tema utama ya Bisa dikatakan untuk minggu ini secara umum Hatimu itu lumayan tenang kok cancer Jadi walaupun kalian itu lagi kelisah, gak tenang Ya kurang pede 5 cawan, 8 pedang Akan tetapi semua itu bisa kamu hadapi Dengan pikiran yang sangat tenang 6 pedang ini Ya kalian itu lagi memutuskan untuk berlayar ke depan Move on dari seseorang Meninggalkan permasalahan cinta yang sudah lewat Yang sudah terjadi selama ini Soalnya pandanganmu itu memang lagi lurus ke depan untuk minggu ini Tidak ingin melihat ke belakang lagi Fokus untuk mengejar tujuan cintamu Masing-masing Ya Oke teman-teman Guys gitu dulu untuk readingnya Semoga readingnya bermanfaat ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Bye-bye